Intro Viral dan heboh sebuah video yang memperlihatkan beberapa boneka yang dibungkus kain kafan dan tusuk jarum ditemukan warga di kuburan di wilayah Larompong, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Pada Rabu 22 Desember 2021. Video tersebut pertama kali diposting akun Lianar Lian Nasrullah di media sosial Facebook. Lianar Lian Nasrullah dalam postingannya menuliskan Astaghfirullahalazim la ilaha illallah. Ini kejadiannya di Larompong ditemukan boneka yang dibungkus kain kafan kemudian ditusuk-tusuk pakai jarum. Dalam video unggahan, Lianar Lian terlihat lima boneka yang sudah kusap. Boneka-boneka itu dibungkus kain kafan yang sudah bercampur tanah. Selain itu ada pula jarum yang tertusuk di sekujur tubuh boneka. Menurut Narlia, lima boneka itu ditemukan saat beberapa warga menggali kuburan lantaran ada warga yang meninggal dunia di pemakaman Buang Baba di daerah Larompong. Namun mereka dikagetkan dengan penemuan boneka setelah galian kuburan mencapai setengah meter. Warga setempat menduga boneka-boneka itu digunakan untuk ritual santet atau doti dalam bahasa masyarakat setempat. Warga kemudian mengamankan berbagai boneka itu dan diserahkan ke pihak kepolisian. Wartawan Seruya TV Muhammad Wahid melaporkan dari Luhu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!